Kita ke informasi berikutnya pemirsa bahwa asli kota Salatiga menemukan adanya kesalahan pemasukan angka pada aplikasi Sirekap tingkat TPS dan kecamatan. Proses rekapitulasi sempat dihentikan lantaran situs Sirekap. Sulit diakses. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang salah tadi salah. Komisioner KPU Idam Holik menyebut semua proses penyelenggaran pemilu 2024 telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu termasuk penyelesaian permasalahan pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi pelanggaran administrasi maka dapat dilaporkan kepada bawah slu. Sementara itu terkait perselisihan hasil pemilu maka dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi atau MK. KPU selalu berpegang kepada hukum yang berlaku dalam pelaksanaan pemilu 2024. Undang-Undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi jelas bawah slu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional dan di mana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaran pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak kepada semua pihak masyarakat.